Setelah ada program benar-benar kusuran dari KAI, apapun pasti akan diterima. Ya Pak Mirsa, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam hangat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar semua Pak Mirsa di rumah? Senang sekali tentunya saya Sep Tidiajem bisa hadir kembali di hadapan Anda pada hari ini. 31 Januari 2018 tentunya saya akan memberitakan sesuatu informatif untuk Anda tentunya dari dunia bisnis. Baik Pak Mirsa, akhir-akhir ini gelombang perubahan besar sedang terjadi begitu ya. Seperti yang kita tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan besar mengalami kolaps dan juga mengalami kebangkrutan. Dan di waktu yang bersamaan begitu, startup-startup baru juga muncul bahkan mereka lebih hebat 10 kali lipatnya. Nah saya akan mengajak Anda nih, bagaimana sih kira-kira menjadikan diri Anda 10 kali lipat lebih baik plus menumbuhkan bisnis Anda 10 kali lipat lebih besar dengan tema kita pada malam hari ini yaitu Exponential Shock yaitu How to Grow Yourself and Your Business by 10 Times. Saya sudah bersama dengan resumber istimewa saya di sini ada Pak Dhani selaku General Manager AA Zainuddin Enco. Selamat malam Pak Pak. Selamat malam Pak. Selamat malam. Baik luar biasa. Baik luar biasa, sebelum kita berbincang-bincang saya akan mengajak Anda untuk melihat profilnya terlebih dahulu ini dia untuk Anda. Baik luar biasa, sebelum kita berbincang-bincang saya akan mengajak Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Baik sebelum kita masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini saya sebelumnya mau berbincang-bincang dulu kepada para narasumber saya pada malam hari ini. Saya mau tahu dulu ini profilnya dari Pak Dhani. Pak Dhani kalau boleh bertanya ini backgroundnya sebenarnya apa sih Pak? Saya sendiri Sarjana Sekoluki dari UNAR, temannya Mas Faiz waktu kita berlihat bersama. Sekitar 10 tahun lalu Mas Faiz ya, kita mulai RITUS BUSA 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 Terus dari psikologi di UNAR, apa kesibukan lainnya? Ya saya sebelumnya kan sampai sekarang itu Master Trainer di SEF, Spiritual Emotional Film Technique. Kita sudah punya 50 ribu angkatan, ada 400 angkatan. Nah kemudian terakhir saya ambil MBA, kuliah di Inggris di Warwick University. Kemudian di situ saya kuliah lagi dikirim sama kampus saya untuk di Amerika, di Indian University. Untuk 4 bulan MBA juga di sana. Nah disitulah saya menemukan Mbak, satu wawasan baru tentang bagaimana akhir-akhir ini dunia berubah dengan sangat cepat, dengan kecepatan eksponensial. Saya ikut kursus di Singularity University di Silicon Valley, tempat pusat risetnya NASA, lembaga antariksanya Amerika. Kalau anda pernah dengar istilah disruption, yang akhir-akhir ini populer, yang membuat banyak orang takut, banyak perusahaan khawatir. Ini adalah kampus yang menelurkan istilah itu, salah satu yang menelurkan istilah itu, mempopulerkan itu. Jadi saya belajar langsung ke sumber asalnya, di Singularity University di pusat risetnya NASA. Nah setelah saya belajar di sana, saya merasa susah tidur sekarang. Kenapa itu Pak? Dan berbulan-bulan saya jadi kepikiran, kenapa? Karena ini, ilmu ini kalau nggak saya sampaikan ke kawan-kawan saya di Indonesia. Saya baru pulang sebulan yang lalu Mbak, dari MBA saya di Inggris dan Amerika. Ini kita bisa dilipas habis nih, sama gelombang perubahan besar-besaran ini. Nggak peduli seberapa besar perusahaan anda sekarang, tidak peduli seberapa tua anda sekarang perusahaannya. Kalau kita nggak bergerak cepat, kita akan dilipas habis. Tapi, tapi kalau kita bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik, kita bisa tumbuh 10 kali lipat. Lebih cepat, lebih baik, lebih besar. Dan itu udah banyak contohnya. Nah yang saya pelajari di Silicon Valley itu, di pusat startupnya dunia di Amerika itu, adalah bagaimana caranya. Bagaimana caranya kita sebagai pribadi, individu, maupun kalau punya perusahaan sebagai perusahaan, atau kalau kita kerja sebagai eksekutif di sebuah company, kita bisa bawa perusahaan kita itu bisa tumbuh 10 kali lipat. Lebih baik, lebih cepat, lebih besar. Saya tidak ngomong 10% lebih baik ya. Tidak 20% lebih baik, tapi 10 kali lipat. 10 kali lipatnya, luar biasa. Yang dikenal dengan exponential shock and abundance. Oke. Pak Faiz dan Pak Dhani sendiri ini mendirikan sebuah lembaga, begitu ya. Yang bernama A.A. Zenudin & Co. Di sini kalau bisa dikatakan ini sebuah lembaga yang bergerak di bidang apa, Pak? Training & Consulting. Tapi kita lebih ke bagaimana membantu perusahaan-perusahaan untuk tumbuh secara eksponensial. Jadi training & Consulting itu perusahaan kita. Dan ini baru kita dirikan setelah saya pulang dari Amerika sama Inggris itu. Dan saya baru pulang, kita sudah punya beberapa klien. Yang memang lagi panik bagaimana cara menangani perubahan-perubahan yang luar biasa ini. Oke. Ini berdirinya sejak Pak Faiz sendiri pulang dari masternya? Iya, nanti sebulan yang lalu. Sebulan yang lalu, jadi segera mendirikan ini. Baik dari hasil penemuannya, risetnya yang dilakukan di beberapa luar negeri, begitu ya. Jadi bisa dikatakan, Pak Faiz, ini secara mengglobal, secara mendunia terjadi? Oh iya, ini bahkan di dunia pun masih baru, Pak. Jangankan di Indonesia. Di sini mungkin belum ada ya, tapi di dunia ini pun masih baru. Jadi ada tiga guru saya pendirinya Singularity University namanya Ray Kurzweil. Itu seorang fisikawan yang menjadi penemu di MIT. disebut dengan Thomas of Edison-nya abad 21. Lalu Peter Diamandis yang menelurkan istilah namanya Abundance sebagai anti-tesanya Disruption yang selama ini sering bikin orang khawatir itu. Dan terakhir namanya Salim Ismail dari Kanada. Pendirinya salah satu founding CEO dari Singularity University. Jadi saya belajar dari tiga orang ini, dan masih sangat baru ilmunya. Dan ini saya kira di Indonesia belum ada, jadi kita mempelopori ini. Yang sudah ada di Indonesia yang banyak dibahas adalah Disruption. Tapi saya bikin satu anti-tesanya itu bahwa Disruption itu hanya bencana alam sebentar untuk menuju fase Abundance. Setelah gunung api meletus, tanah-tanah akan subur. Akan keberlimpahan ya Pak ya? Keberlimpahan. Nah banyak orang cuma berhenti di Abundance. Sehingga khawatir, kemudian takut, perusahaannya akan terdisrupsi. Perusahaan taksi yang udah puluhan tahun di Indonesia tiba-tiba harus lempar handuk gara-gara kehadiran taksi-taksi online. Hotel-hotel yang udah umurnya puluhan tahun bahkan mungkin hampir 100 tahun. Marriott, Hyatt, dan lain sebagainya itu tiba-tiba harus dikuras habis sama startup baru namanya Airbnb dan seterusnya. Dan ini baru permulaan, it's just the beginning. Yang Anda lihat nanti 10 tahun ke depan ini akan 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dibanding yang Anda lihat barusan. Barusan saya udah bikin orang banyak kaget. Nah saya cuma mau mengingatkan ini. Kalau kita nggak sadar dan siap, ya sudah kita akan dilipas habis. Tapi kalau kita bisa siap dan sadar, kita akan bisa tumbuh 10 kali lipat. Oke, luar biasa sekali. Jadi kalau bisa menurut pengamatan dari Pak Faiz sendiri, bisa dikatakan ini karena kecanggihan teknologi, karena semua bergeser menjadi e-commerce begitu, akhirnya disruption ini terjadi begitu. Atau bagaimana? Ada faktor lainnya? Iya, jadi penggerak utamanya adalah teknologi. Oke. Nanti akan saya sampaikan ada tiga hal penggerak utamanya. Tapi terus tenang, memang lokomotif utamanya teknologi. Teknologi seperti apa yang kita sebut dengan exponential technology? Sekedar diketahui, Bapak Ibu, ini semua terjadi kenapa sih? Karena teknologi itu bergerak secara eksponensial. Eksponensial itu maksudnya apa? Gini, kalau Anda bergerak secara linier, itu kalau saya melangkah dari sini ke depan, tiga puluh langkah, paling kita akan melangkah sejauh tiga puluh meter. Bener nggak, Mbak? Oke. Tapi kalau kita melangkah tiga puluh langkah eksponensial, jadi dari satu, dua, empat, delapan, enam belas itu eksponensial, Mbak. Anda pernah lihat harddisk itu? Harddisk, oke. Nggak begini perkembangannya. Nggak satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nggak gitu kan? Tapi gini harddisk itu. Satu, dua, empat, delapan, enam belas, tiga puluh dua, enam puluh empat itu kan ya? Nah kalau itu Anda kalikan tiga puluh, kira-kira akan sampai ke mana kita? Kalau kita hitung, itu Anda akan mengelilingi dua puluh enam kali keliling bumi. Itulah teknologi eksponensial. Itulah yang membuat perusahaan-perusahaan baru semacam Gojek, semacam Airbnb, semacam e-commerce online itu bisa tiba-tiba per triliun-triliun omsetnya dalam waktu beberapa tahun saja. Sementara perusahaan yang sudah lama sekali di situ, yang omsetnya sudah lama besar tiba-tiba harus dikikis habis itu omsetnya sama perusahaan-perusahaan eksponensial itu. Hmm, menarik sekali. Jadi Pak Fahe sendiri yang akhirnya menggagas sebuah sistem begitu ya Pak, exponential shock. How to grow yourself and your business by ten times. Ini sepertinya pemirsa di rumah juga yang memiliki bisnis konvensional begitu ya. Merasa khawatir sekali, semakin dengan pergerakan baru e-commerce begitu ya, dengan startup-startup baru tentunya Anda harus memiliki step by step untuk bisa melawan itu semua. Nah, makanya kami mengundang Anda untuk bisa hadir di seminarnya. Ini hari Jumat tanggal 2 Februari 2018 bertempat di Hotel Santika Jemursari begitu ya. Dan untuk jamnya di sini jam 5 sore, dan untuk trainingnya ada di hari Sabtu dengan tema yang sama. Dan ini kalau misalnya mau lihat jamnya ini di jam 8 pagi sampai jam 5 sore, tanggalnya tanggal 3 Februari 2018. Untuk hari Minggu juga silahkan Anda bisa hadir ini untuk training for trainers ya. Dan ini untuk jamnya sama, jam 8 sampai jam 5 sore. Cara mendaftarnya mudah sekali. Di sini ketika SBO kasih nama lengkap Anda kirimnya 0812-3141-9580. Untuk biaya investmennya hanya 100 ribu saja ya Pak Faiz. Ya, kesempatnya. Murah sekali, 100 ribu saja. Jadi sekaligus ini juga menjadi biaya investasi Anda untuk bisa memulai bisnis Anda, bisa memperbaiki, untuk memfix begitu ya. Memperbaiki bisnis-bisnis Anda yang mungkin ada kekhawatiran untuk bisa bangkrut begitu ya. Dan kita memiliki segmen-segmen lainnya. Kami mengajak Anda untuk terus bergabung bersama kami. Namun usai jeda pariwara berikut ini. Getung di belakang gaming ini kayaknya ini rekoran baru dari gaming, masih penasaran banget. Mau coba menunya ada apa aja sih. Kita bisa lihat aja ke dalam kayak gila. Yuh! Kita butuh imam yang melindungi akidah dan moral bangsa Kalau ada pemilihan, ada serangan pajar, itu hukumnya bagaimana? Apabila ada memilih untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan membelikan sesuatu, hadiah, maka ini hukumnya haram Inilah modern muslim memilih imam dalam anjuran islam Baik, update bisnis kembali di hadapan ada pemirsa masih dengan tema kita yaitu exponential suck How to grow yourself and your business by 10 times Masih dengan arah sumber disini ada Pak Dhani dan juga Pak Faiz yang masih akan membantu menjelaskan Baik Pak Faiz, saya kembali bertanya, ini kenapa ya, ini perusahaan yang sudah cukup strong, begitu ya 10 tahun, berapa 10 tahun, seketika dengan gelombang perubahan besar saja E-commerce atau apapun teknologi kecanggihan ini bisa langsung collapse Ini ada yang salah atau sebenarnya bukan salah, namun kita harus beradaptasi begitu Yang benar seperti apa Pak Faiz? Iya, saya cerita sebentar ya, secaranya bagaimana itu Saya kasih contoh namanya Kodak Moment Kodak itu adalah perusahaan fotografi ya Yang sangat terkenal, bahkan di Hollywood Anda kalau ada acara Grammy Award itu kan baik di Kodak Theater Dia punya pegawai 140 ribu, tahun 92 ini Kemudian capital marketnya ada 26 miliar dolar Ya 300 triliun lebih dia Tahun 76 dia menemukan produk yang namanya camera digital Tapi masalahnya pada waktu itu camera digital resolusinya cuma 0,01 megapixel Dan kemudian dilaporkan ke CEO-nya, ini kami menemukan camera digital Dia bilang, itu mainan anak-anak, nggak usah dipikirin Ganti proyek yang lain, kenapa? 0,01 megapixel, kalau nggak foto pakai itu Sudah blur gambarnya, benar nggak? Sangat jelek Yang kedua itu bukan bilis utama kita Bilis utama kita bukan bikin kamera Tapi bikin apa? Cairan kimia Untuk after photo Untuk kertas papernya Kemudian filmnya Itu bilis utamanya Kodak Nah yang Kodak nggak tahu adalah Perkembangan teknologi itu Setiap 1,5 sampai 2 tahun Dia kualitasnya berlipat 2 kali Dengan harga yang sama Atau kualitasnya sama harganya turun separuh Kalau Mbak bisa lihat, kalau Anda beli hard disk Itu setiap 2 tahun Dengan harga yang sama Anda bisa beli yang kekuatannya 2 kali lipat Tahun pertama 0,01 Tahun kedua 0,02 Tahun ketiga 0,03 Masih dikit nih 0,8 1,6 Di tahun ke-16 Dia 2,56 megapiksel Udah melampaui kamera analognya Pada saat itu dia sadar Tapi udah terlambat Karena dia ditunggu tobatnya selama 16 tahun Nggak sadar-sadar Dan dia baru sadar ketika sudah terlambat Dan tahun 2012 Dia bangkrut Dan pada tahun yang sama Facebook membeli perusahaan fotografi yang lain Yang cuma karyawan 13 biji Dengan nilai 14 triliun Yang Anda pakai semua namanya Instagram Itu tahun yang sama ketika Kodak Mati Instagram dibeli Facebook Nah Mengapa ini terjadi? Ya karena Kodak mengabekan perkembangan teknologi yang Eksponensial itu Dia pikir Kampilan 0,01 megapiksel itu Ya jelek Tapi dia nggak tahu Bahwa tiap tahun Tiap 2 tahun Dia berlipat 2 Kemampuannya Sehingga Jadi lebih murah Sehingga terjangkau buat semua orang Dan pada saat dia sadar Mati Nah saya cuma mengingatkan pada perusahaan-perusahaan Yang udah established Yang udah tua Yang udah sangat kuat Kalau Anda abaikan ini Anda bisa punya Nasib yang sama dengan Kodak Disebut dengan Kodak Moment Dan sudah terjadi 90% perusahaan Fortune 500 Yang ada sekarang ini Tahun 60 Yang lalu Tahun Jadi tahun 1960 Sekarang udah nggak ada Udah wafat Tinggal 10% yang bertahan Dan diperkirakan 5 tahun lagi 60%-nya akan hilang juga Ya siapa yang nyerang? Ya tadi tuh yang kecil-kecil tadi Yang awalnya kecil Tambah lama Tambah besar secara eksponensial Jadi poinnya sebenarnya Sebuah perusahaan itu Harusnya sadar begitu ya Pak ya Tentang apa Perkembangan baru Seperti itu Sadar dan siap Sadar dan siap Itu nanti akan dibicarakan juga Di dalam seminar begitu Pak Faiz? Oh iya jelas Saya akan jelaskan Contoh-contoh yang Yang mungkin bikin Anda kaget Makanya kita sebut eksponensial Shock Karena kita udah bikin seminar Dua kali Mbak Di Surabaya sama Jakarta Di Surabaya ada 80 orang Di Jakarta ada 200 orang Besertanya Dan beliau Mereka yang ikuti Udah siap-siap untuk shock Ternyata dia bilang Saya 10 kali lebih shock Dibanding persiapan saya Dia bilang Kenapa? Karena saya bikin contoh-contoh Yang konkret Saya kasih video-video ini loh Ini yang saya lihat kemarin Di Silicon Valley Ini yang saya lihat Yang mobil bisa jalan sendiri Yang Anda bisa nge-print Organ tubuh manusia Pakai 3D printing Dan bagaimana itu bisa Akan membuat Merubah total landscape Bisnis kita yang sekarang ada ini Wah luar biasa sekali Baik Jadi ini sekali lagi Jadwalnya untuk seminarnya Di hari Jumat Begitu ya Pemirsa Anda bisa datang dulu Ini biaya investasinya Hanya 100 ribu saja Namun Anda nanti pasti Akan mendapat update-update Terbaru seputar bisnis Begitu ya Dengan pakar ya tentunya Hari Jumat 2 Februari 2018 Di Hotel Santika Jumat Sari Surabaya Dan ini pukulnya Yaitu jam 5 sore Hingga selesai Untuk jadwal trainingnya Di jam 8 pagi Hari Sabtu 3 Februari 2018 Dan untuk jadwal training For trainersnya Ini di hari Minggu 4 Februari 2018 Di Hotel yang sama Untuk jamnya juga jam 8 Hingga jam 5 sore Caranya mendaftar mudah sekali Silahkan Anda mengambil handphone Anda Ketiknya SBO Sepasih nama lengkap Anda Kirimnya 0812-3141-9580 Dan sekali lagi Ini untuk biaya investasinya Hanya 100 ribu ya Biaya investasi Atau biaya mendaftarnya Dan ini tempatnya terbatas loh Gitu Dan pak Dany Boleh dong dijelaskan Nanti kira-kira 3 hari ini sebenarnya Isinya berbeda-beda Atau bagaimana? Iya jadi yang hari Jumat Kita namakan seminar mbak Durasinya Kira-kira 3 sampai 4 jam Baik Kita akan memberikan gambaran Pada kawan-kawan Apa sih yang sebenarnya terjadi Sedang terjadi Yang dimana kalau kita tidak siap Akan melibas kita Tidak peduli sebesar apapun Biasa kita selama ini Setua apapun Kalau kita gak aware and ready Makan terlibas Dan itu free sebenarnya mbak 100 ribu itu kan untuk Ganti cafe break mereka aja Oke Karena di hotel ya Kita ganti cafe break 100 ribu per orang Setelah itu yang kedua Hari Sabtu Kita ngadakan trainingnya Atau istilahnya workshop Karena knowing is nothing Kadang-kadang kita tahu Tapi gak tahu Harus ngapain Nah di hari Sabtu itu Kita jelaskan lebih lengkap Lebih detail Sekaligus kita latihan-latihan Karena ada prinsipnya Ada latihannya Dimana kita udah syarikan Dari banyak sumber Dan tiga poin penting itu Yang paling menentukan Kita mau grow up Mau eksponensial Atau kita mau nyusup mbak Dan kita berikan mentoring Satu bulan Betul Setelah kita training mbak Kita jadikan satu grup Di WA Kita mentoring selama Satu bulan Oke ada grupnya sendiri ya Karena kadang-kadang Kalau gak diawasi Mereka hilang Oke Sering kali training yang terjadi kan gitu mbak Euphoria senang sekali waktu training Begitu lupa Begitu keluar ruangan lupa Dan terakhir nanti mbak Mbak Pemerintah sekalian Hari minggu kita akan TFT Train for trainers Kenapa? Kita cuma berdua mbak Sedangkan yang harus tahu ini Harusnya banyak sekali Makanya pas-pas gak bisa tidur Itu yang mikir gimana caranya ya Bangsa saya Indonesia yang saya cintai ini Bisa siap Dan tahu harus ngapain Di era distrapsi ini Jadi saya pengen menduplikasikan diri saya Pada sebanyak mungkin orang Oh baik Jadi langsung hari minggu itu juga Yang bermiat menjadi trainer seperti saya Yang mau deliver materi ini Ke pusat perusahaan Kita akan berikan lisensi Kita akan training Bagaimana cara deliver ini Di pusat perusahaan Karena saya baru datang sini Satu bulan Saya gak berhenti-berhenti nih Pusat perusahaan minta saya ngomong Di depan mereka Saya cuma satu orang Untuk mentoring begitu ya Pak Fais Untuk apa namanya Awareness seminar Dua-tiga jam Kemudian untuk training dua hari Kemudian untuk consulting Nah saya ingin menduplikasikan diri saya ini Ke sebanyak mungkin orang Jadi kalau Anda trainer Anda public speaker Anda yang gak tahu dunia management Minggu itu wajib Anda datang Oh Karena disitu kita akan Saya ingin Kalau Anda mau deliver materi kami Silakan Ke pusat perusahaan yang lain Jadi three in one eventnya ini Three in one Baik Seperti yang Pak Fais jelaskan ya Bahwa Pak Fais ini mau menduplikasikan Jadi tidak hanya saya yang sukses Namun para pengusaha-pengusaha di Indonesia Juga harus sukses ya Dan ini kita juga Sekali lagi mengajak Anda Untuk hadir dulu di seminarnya Dan juga Hadir di training-training lainnya Jumat, Sabtu, dan Minggu Begitu ya Cara mendaftarnya mudah sekali Ketiknya SBO Sepasih nama lengkap Anda 0812-3141-9580 Biaya Mendaftarnya 100 ribu saja Dan di segmen setelah ini Saya akan mengajak Anda Untuk bisa bergabung bersama kami Di 031-820-2015 Namun usai jeda pariwara berikut ini Terima kasih telah menonton! Saksikan update jantik Inspirasi perempuan Masaki Update informasi dan kejadian Seputar Kota Surabaya Secara live Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bekerja sama dengan Satlantas Polrestable Surabaya Adalah dengan Program Kanalisasi Front Road Sisi Barat Di Jalan Ahmad Yani Kota Surabaya Minta mohon bisa diperbaiki Pelengsengan yang usah 6 tahun yang sebelumnya itu juga Nggak ada Nggak ada realisasi untuk perbaikan Sehingga banyak yang rusak seperti ini Oke update bisnis Kembali di hadapan Anda Pemirsa Sekali lagi saya mengajak Anda Untuk bergabung bersama kami 031-820-2015 Masih bersama narasumber saya Di sini ya Pak Dhani dan juga Pak Faiz Ini Hanya Surabaya saja yang kebahagiaan nih Untuk bisa mendapatkan Training seperti ini Pak Dhani Jadi gini Mbak Mas Faiz itu datang Belum satu bulan kayaknya Belum satu bulan dari Amerika ya Iya Jadi beliau ini Pengen segera meneluarkan Pada teman-teman Tentang training ini Karena sangat penting Kali kita mengadakan training ini Sekitar bulan Januari Tanggal 7 Baru anjing Pak ya Di Hotel Ibis itu Sampai ruangannya nggak muat Mbak Oh oke Sampai dibuka semua Karena kita Nggak promo Nggak promo Luar biasa sekali Kita cuma 40 orang Jatahnya itu pertama Sampai 80 orang Mbak Kayak berarti Seluruh peserta Atau partisipan yang hadir itu Sudah mulai aware begitu ya Oh iya Terkait bisnisnya ya Pak ya Bahkan mereka merekomendasikan Pada kawan-kawannya di Jakarta Di Jakarta tanggal 14 Seminggu kemudian Yang datang berapa 200 orang Mbak Wah luar biasa Sampai 3 ruangan itu diambil Oke Oke Setelah Surabaya Kota mana yang akan Jadi nanti kita Jumat Sabtu Minggu di Surabaya Minggu depan Mbak Kita ada di hari Sabtu Di kota Bandung Oke Tanggal 11 Februari di kota Jakarta Minta lagi mereka 16 Kita ada di Jogja Terus 17 Kita ada acara Di Semarang 18 Training lagi di Semarang Karena kita ngejar Mas Faiz Insya Allah beliau nanti Sekitar akhir bulan Kembali ke Amerika Wah luar biasa Kembali ke sana lagi Beliau mengisi Kira-kira 10 kota Di Amerika dan Kanada Kita ngejar waktu ini Waktu yang kosong kita isi Di samping klien-klien kita Yang lain Makanya saya ingin Segera terjadi duplikasi Bukan hanya saya saja Menyampaikan Kabar ini Kabar bahwa kita harus Aware and ready Tapi juga bisa Sebanyak mungkin Kawan-kawan yang lain Para trainer Para public speaker Yang lain Untuk bisa ini Makanya Minggu saya adakan TFT Di Surabaya Kemudian di Jakarta Karena itu tanggal 21 Saya ke Amerika Sama Kanada Insya Allah Itu ngasih training juga Di 10-11 kota di sana So Saya harus ngomong Apa lagi ke kawan-kawan Untuk menyampaikan Bahwa ini Sudah sangat Urgen Untuk kawan-kawan Harus tahu ini Harus aware ini Mungkin beberapa Sudah sadar ya Sudah sadar sedikit-sedikit Tapi belum melihat Gambaran besarnya Beberapa orang Sudah melihat Fenomena gojek Beberapa orang Kalau pesen hotel Sudah tidak ke hotel lagi Tapi ke Airbnb Sekarang Anda mungkin Sudah melihat Beberapa Toko sepi Berpindah ke E-commerce Bagaimana omsetnya Bukalapak 1 triliun Tokopedia 1 triliun Sebulan Anda mungkin Lihat puzzle-puzzlenya Tapi It's not the whole story Anda harus lihat Puzzle itu Dalam bentuk gambar yang utuh Supaya bisa memahami Lebih dalam Lebih detail Lalu Anda juga harus tahu Apa yang harus dilakukan Menghadapi ini Supaya tidak hanya Jadi penonton Tapi juga Sebagai pelaku Baik Jadi yang Pak Faiz Sampaikan tadi adalah Contoh-contoh perusahaan Yang sudah Mengalami eksponensial ya Saya kasih contoh lagi Perkembangan Gojek Saya mungkin Kawan-kawan sudah paham Tahun 2010 Itu Gojek Cuman 20 biji Armada Armada Bunyanya pendirinya sendiri Karena beliau jadi CEO di sebuah perusahaan Lalu beli 20 motor Beliau coba 5 tahun kemudian 30 ribu Sepeda motornya Pada saat masih 20 Perusahaan lain yang besar Perusahaan taksi Yang tidak terkalahkan di Indonesia Meremehkan itu Alah Kembali sore Ojek pula Kita kan taksi Dan taksi kita kan Servisnya luar biasa bagus Gak ada ngalahkan kita Kota mana kita Masuki Kita taklukkan Gitu kan Tapi setelah 5 tahun Masa deception Masa ditunggu tobatnya tadi itu Gak sadar-sadar 2015 Tiba-tiba Sudah 30 ribu Armadanya Bingung Loh lah kok Lebih banyak dibanding saya sekarang Dan kok juga termasuk taksi Gak hanya ojek Waduh bahaya ini Masalahnya begitu sadar Sudah terlambat Oke Belajarlah berenang Sebelum banjir datang Kalau banjir sudah datang Anda terlambat Mau baca berenang Maka ketahui lah Fenomena ini Sebelum benar-benar ini Melibas kita Nah Tahun 2016 Dia naik Dari 30 ribu Bagi 250 ribu 2017 850 ribu driver Coba Siapa bisa ngalahkan Oke Susah kan Nah Contoh lain lagi Yang ini belum Tapi Anda boleh pegang Ngomongan saya nih Anda akan lihat Ini akan sebanyak gojek Apa Saya kan baru lihat Namanya warung pintar Warung pintar Ini pendirinya Dulunya adalah Yang bantu gojek Untuk dari besar Investornya juga Investornya gojek dulu Lalu dia bikin Namanya warung pintar Jadi warung-warung jalan itu Pak yang jual Projeknya seperti apa Pak warung pintar itu Saya belum pernah mendengar juga Nah ini menariknya Mereka akan bikin warung-warung itu Jadi lebih canggih Oke Jadi kalau Anda punya uang 50 juta Anda bisa invest di situ Dan tiap bulan Anda akan dapat Uang kira-kira 5 sampai 6 juta 10 bulan uang balik modal Di luar itu Anda tinggal terima Uang masuk aja 5 jutaan Lalu apa yang dilakukan Mereka kerjasama dengan Tiga pihak Yang pertama pemodal Tadi yang modali 50 jutaan untuk bikin rombongnya Yang kedua Yang jaga warung Dikasih bagi hasil Yang ketiga yang punya tanah 3x3 meter Nah di warung itu Ada CCTV-nya Jadi pemilik warung Walaupun Anda punya di Bekasi sana Dari Surabaya ini Anda bisa lihat di Handphone Anda Monitoring begitu Pak ya Bisa Anda lihat di sini Kondisi warung Anda rame apa sepi Karena ada CCTV-nya Oke Lalu juga Sistem transaksinya Semua cloud-based Jadi masuk ke Cloud internet Anda bisa lihat Barang apa saja Yang laku hari ini Oke Benar ya Lalu di warung itu Anda bisa Ngecas HP Anda ada wifi gratisnya Ada TV Untuk nonton bola di sana Itu warung pintar Begitu ya Itu namanya warung pintar Dan yang jaga Gak perlu orang pintar Asal dia mau jaga Karena semuanya Dibikin teknologi base Oke Karena Mungkin membayarannya Pakai semacam gope Begitu Lalu semua transaksi Masuk ke cloud Jadi gak pakai Mikir perhitungannya Yang utang hari ini siapa Gak ribet kayak gitu Nah hutang sepertinya Pak ya Harusnya dari gope ya Kalau Anda gak perlu Siapa yang jagain Karena sudah pakai CCTV Yang punya tanah Tinggal diem aja Tanahnya dipakai Disewa Dapat bagi hasil Yang punya uang Juga aman Coba Anda bayangin Ini perkiraan saya 2-5 tahun ke depan Kalau dia lancar Dan dia dapat dana besar Anda akan lihat Warung pintar itu Akan sebanyak gojek Oke Dan warung-warung Di pinggir jalan itu Yang seperti ojek pangkalan dulu Akan gabung sama dia Oke Jadi saya berpikir Ini sebenarnya Sistem franchise pun Juga sedang marak ya Pak ya Itu yang membantu Perusahaan Anda Franchise yang disuntik Sama teknologi eksponensial Oke Luar biasa Nah pemirsa di rumah Mungkin yang sudah mulai penasaran Ya Anda bisa diskusikan Bisnis Anda Begitu ya Di 031-820-2015 Dan Anda juga bisa hadir Di seminarnya Hari Jumat 2 Februari 2018 Bertempat di Hotel Santika Jemursari Surabaya Untuk jamnya Jam 5 sore Dan juga ada Hari-hari selanjutnya Hari Sabtu dan hari Minggu Cara mendaftarnya Silahkan Anda ketik SBO Sepasih nama lengkap Kirim 08-123-141-9580 Baik Saya mau ke Pak Dhani Pak Dhani sendiri sebenarnya Akhirnya tertarik Dengan idenya Dari Pak Faiz Ini karena apa sih Pak? Ya kita kan berteman Sudah lama Pak Selain di luar pertemanan Ya karena saya melihat bahwa Ini bikin saya shock juga Mbak Saya tahu Mas Faiz ini Sekolah kemana-mana Ke Cina berapa kali Ke India Naik gunung Turun gunung Cari gurung Mungkin ke Amerika Sudah ke 4 kali Atau 5 kali Mas Faiz ya Ya Ini yang ke 5 kalinya Sejak awal beliau ini Selalu mencari solusi Bagi masalah banyak orang Sejak kuliah Mbak Jadi beliau itu Selalu mencari cara Bagaimana kita bisa Berikan manfaat Untuk sebanyak mungkin orang Sebesar-besarnya Bagi sebanyak mungkin orang Jadi saya selalu percaya Bahwa apa yang beliau Pelajari dan berbagikan Insya Allah akan selalu Membawa manfaat bagi banyak orang Dan saya melalui support Oke luar biasa Jadi ini bentuk implementasi Dari dulu subjek Yang pernah kuliah ya Psikologi Namun lebih concernnya ke bisnis Psikologi bisnis Terus terang saya Walaupun awalnya Chef itu tentang psikologi juga Tapi ketika saya ambil MBA itu Dan saya ke Amerika itu Saya sendiri juga shock Makanya gak bisa tidur Dan saya kaget Padahal saya bukan orang yang gampang kaget Kenapa? Karena sebelumnya Saya sudah ke Harvard Saya sudah ke Wharton Saya sudah ke Stanford Ke Kanada Ke Cina Ke India Saya sudah lihat banyak hal Tapi yang ini beda Yang ini benar-benar Membuat saya ikut shock Oke Berkaca dari Perjalanan Pak Faiz Di berbagai negara Ini sudah lama terwujud ya Pak Di Amerika Ini sudah Pemikiran-pemikiran yang harus Terus mengupgrade bisnisnya Di bidang teknologi Ini sudah lama terjalin begitu? Di Amerika sendiri pun Ini masih baru Oke Tapi kecepatannya luar biasa Mbak Ini masih 5 tahun terakhir Anda 5 tahun terakhir Belum lihat itu yang Whatsapp yang seperti sekarang Facebook yang seperti sekarang Instagram seperti sekarang Belum lihat itu Anda masih telpon Masih bayar mahal Saya masih ingat telponisi saya Dari Surabaya ke Jakarta saja Mahalnya tunggu jam 11 malam Sekarang Anda dari Amerika Bisa telpon Lihat wajahnya gratis Baik Jadi bisa dikatakan Di Amerika sendiri juga Banyak sekali Tunggu startup-startup baru Saya sebelum Pak Jokowi Datang kemana Ke namanya Plug and Play Saya datang ke sana dulu Karena saya kuliah di Singapura Waktu itu Dapat satu bulan Kita ke Stanford Kita ke Silicon Valley Ke Google Microsoft Facebook Ke kantor-kantornya mereka Ada satu tempat Namanya Plug and Play Itu segede hanggar pesawat Isinya kubikel-kubikel Dimana itu startup Jumlahnya ratusan Ini seperti kapal-kapal perompak Yang mendirikan Bendera perompak itu Untuk mendisrap Kapal-kapal induk Perusahaan-perusahaan Mapan Yang setiap waktu Bisa Koleh gara-gara Serangan mereka Dan buktinya Sudah banyak Jadi ratusan Yang siap mendisrap ini Kalau kita tidak siap Ya kita melipas habis Tapi kalau kita siap Kita bisa tumbuh Sepuluh kali lipat Baik Pak Fai sendiri Sering mention Dari kata startup Ini startup di Indonesia Dikatakan sudah bisa optimal Belum sih Pak Jadi kan banyak sekali Contoh mungkin ada Yang investornya Apa ada kekurangan Di sana Untuk startup Startup di Indonesia Ya masih kurang Kurang sekali Karena jumlah startup Tahun 2017 Kira-kira 250-an Di Indonesia Masih 4 Yang unicorn Misalnya unicorn Unicorn itu startup Yang nilai valuasinya 14 triliun Maling tidak 1 miliar dolar Cuma 4 di Indonesia Tokopedia Gojek Bukalapak Sama Traveloka Cuma 4 Padahal di dunia 250 something Wadah Indonesia Negara keempat Terbesar di dunia Ya kan Nantinya peluangnya Masih sangat besar Dan kalau kita Tidak manfaatkan itu Ya habis Dan saya ingatkan Kawan-kawan Momentnya itu sekarang Timingnya sekarang Bukan 5 tahun yang lalu Bukan 5 tahun yang akan datang Right here right now Tepatnya 2017 Kalau saya mau sampaikan Karena itu adalah Cross over Apa namanya Nanti saya jelaskan di seminar Kenapa kok 2017 Jadi Momennya sekarang Kalau Anda tidak lakukan sekarang Anda telat 3-5 tahun Ya sudah Ini kesempatan lewat Baik Itu akan dibahas Lebih detail Di dalam seminar Begitu ya Pak Faiz Kepada ini Pak Dhani Kalau begitu Ini diperuntukkan Untuk siapa saja Pak Kira-kira Seminar ini Ya sebenarnya Untuk siapapun Mbak Saya Dari psikologi ya Jadi saya Yakin bahwa Setiap orang Ingin lebih baik Daripada sebelumnya Dan dengan cara ini Insya Allah Kita akan berubah minimal 10 kali lebih baik Dan untuk perusahaan Bagi Anda yang punya perusahaan Atau yang Memiliki usaha Insya Allah Dengan cara ini Anda akan tumbuh 10 kali lipat Dalam 3 atau 5 tahun Dan ini Nanti jelaskan Mas Faiz Kenapa kok begitu 10 itu Pesimis kita Mbak Baik Karena sebenarnya Percepatannya itu luar biasa Jadi Mas Faiz Cerita Gojek itu Berapa ribu persen Mbak Sebenarnya Saya mau garis bawahnya Yang pertama Yang jelas Kalau Anda punya bisnis Anda perlu ikut Entah bisnis yang sudah mapan Atau bisnis yang ngasih startup Yang kedua Kalau Anda eksekutif Anda manajer sebuah perusahaan Anda juga perlu ikut Supaya perusahaan Anda bisa growing Yang ketiga Kalau Anda orang tua Anda perlu siapkan Anak-anak Anda Dengan gelombang perubahan Yang luar biasa ini Kalau Anda orang tua Jadi bisa dikatakan Untuk semua kalangan Begitu ya Pak Faiz Dan Pak Dhani Baik luar biasa Dan Pak Bisa Kita masih memiliki Beberapa segmen lagi Tentunya dengan tema kita Masih exponential shock How to grow yourself And your business By 10 times Kami mengajak Anda Masih untuk bergabung Bersama kami 031-820-2015 Usai Jada Kenyamanan melangkah dalam ruang Terletak pada karpet Kebebasan memilih karpet yang tepat Hanya ada di Al-Barkat Karena Al-Barkat Satu-satunya pusat karpet berkualitas Terlengkap di Surabaya Dan enam kota besar lainnya Di Indonesia Al-Barkat memiliki koleksi karpet Untuk berbagai kebutuhan Di antaranya Karpet rancutan tangan terbuat Dari bahan sutra dan wall Dari Pakistan Iran Afganistan Kashmir Turki Dan Rusia Karpet buatan mesin Dari Turki Mesir Dan Iran Karpet roll masjid Berbagai ukuran Dan juga pilihan Karpet meterlan Untuk kebutuhan kantor Hotel Dan juga rumah Tersedia dalam berbagai style Mulai dari klasik Hingga minimalis Al-Barkat karpet Terbaik Dan terlengkap Segera kunjungi Al-Barkat karpet Di Jalan Kramat Gantung Nomor 16 Surabaya Dan dapatkan diskon Hingga 30% Baik pemirsa Masih bersama lembaga Zainuddin Enko Begitu ya Kami tetap mengajak Anda Untuk bisa bergabung bersama kami 031-820-2015 Begitu ya Untuk jadwal seminarnya Hari Jumat ini 2 Februari 2018 Bertempat di Hotel Santika Jemursari Surabaya Untuk jamnya Jam 5 sore Dan untuk jadwal trainingnya How to grow yourself And your business By 10 times Hari Sabtu 3 Februari 2018 Di Hotel yang sama Begitu ya Jamnya jam 8 pagi Dan untuk Jadwal training For trainersnya Di hotel yang sama juga Di jam yang sama Silahkan Anda bisa Mendaftarnya Ketika SBO Sepasih nama lengkap Anda Kirim ke 0812 31419580 Sekali lagi Kirimnya ke 0812 31419580 Untuk biaya pendaftarannya Adalah 100 ribu rupiah saja Anda jadi bisa datang Sendirinya Bersama teman Bersama keluarga Bersama pasangan Untuk bisa sukses Bersama-sama ya Karena akan mendengarkan Solusi dan juga Kiat-kiatnya Untuk bisa menjadi Sukses di bisnis Anda Kembali ke Pak Fais Pak Fais ini Kalau begitu bagaimana Cara atau Kiat-kiatnya Untuk bisa sukses Mendirikan sebuah startup Nah itu pertanyaan Paling penting tuh Oke seperti apa tuh Jadi kalau tadi kita bahas Mengapa kita harus Aware dan ready Lalu kita juga udah bahas Contoh-contohnya Nah sekarang yang paling penting Bagaimana nih Kalau saya punya perusahaan Entah startup Atau entah perusahaan Yang udah established company Atau bagaimana Saya menyiapkan Anak-anak saya Untuk mengandai perubahan besar ini Saya menyebutnya Anda perlu melakukan Yang namanya Anda perlu paham Dan melakukan Yang namanya Exponential abundance triad Atau tiga hal Yang paling penting Untuk bisa Tumbuh sepuluh kali lipat Yang pertama adalah People Anda harus siapkan orangnya Yang kedua Anda harus siapkan Organisasinya Organization Yang ketiga Anda siapkan teknologinya Jadi Perkawinan antara tiga ini Orangnya harus siap Kemudian Organisasinya harus siap Dan teknologinya Yang harus Anda siapkan Akan melahirkan Yang namanya Abundance Atau Keperlimpahan Buat kita semua Nah people Seperti apa Yang harus kita siapkan Organisasinya Seperti apa Yang harus kita bikin Supaya bisa bergerak Tumbuh sepuluh Satu kali lipat Dan teknologi Seperti apa Yang perlu kita gunakan Untuk bisa tumbuh Seperti itu Dan itu kita bahas Di seminar Karena saya butuh Waktu agak panjang Dan bukan hanya Penjelasan Anda perlu latihan Anda di level mana nih Kita ada empat level Seberapa siap Anda untuk tumbuh Sepuluh kali lipat Kita punya alat tesnya Untuk ngetes Anda Di training Nanti akan kita tes Apakah Anda di level 1 Level 2 Level 3 Atau level 4 Kalau skor Anda Di atas 70 Anda sudah siap nih Kalau skor Anda di bawah itu Anda belum siap Anda harus perbaiki diri Nah bagaimana Memperbaikinya Juga akan kita sampaikan Nanti di training Terus kemudian Organisasinya Setelah orangnya siap Organisasinya siap apa Anda Organisasinya siap Ditumbuhkan Sepuluh kali lipat Apa tidak Kalau organisasinya Masih organisasi yang Bentuknya seperti Organisasi yang lama Yang established Susah di pingin tumbuh Kalau semua Anda miliki sendiri Tidak bisa Contohnya ya Dalam organisasi itu Yang bisa eksperensial Kalau dia punya Yang namanya Staff and asset on demand Jadi staff sama asetnya itu Akan Akan ada Ketika dibutuhkan Kalau tidak dibutuhkan Tidak perlu dimiliki Seperti Gojek Tidak perlu memiliki Wopernya Armada Armadanya sendiri Tidak perlu memiliki Motornya sendiri Taksinya sendiri Orangnya pun juga Bukan pegawainya Gojek Tapi sewaktu-waktu dibutuhkan Mereka ada Beda kan dengan Taksi konvensional Harus punya sendiri Bayangkan kalau Taksi konvensional Masih bersen dengan Gojek Harus punya 850 ribu taksi Poolnya di mana coba Butuh uang berapa Untuk beli taksi Kayak begitu Butuh rekrut orang Bagaimana caranya Sebanyak itu Nah Anda harus Tidak bisa kayak begitu Anda harus pakai rumusnya Exponential Organization Yang siap saya dari Salim Ismail Guru saya ini Lalu teknologinya Teknologi seperti apa Jadi tidak sembarang teknologi Bisa diaplikasikan di situ Harus teknologi Yang bisa tumbuh Secara ekspensial Bisa diduplikasikan Secara besar-besaran Contohnya Kalau Anda Perusahaan taksi Masih pakai yang Halo-halo Lambung nomor 50 Silahkan datang Yang ke Tenggilis Timur Itu ada Kalau kayak gitu Tidak bisa Kenapa? Kalau orangnya dikit Masih bisa Kalau orang buahnya Anda butuh Kayak gitu gimana? Butuh biaya besar juga tentunya Biaya besar Dan banyak Kesia-siaan di situ Makanya sekarang Anda lihat Taksi-taksi pun Jarang pakai itu kan Sekarang Kayak Tenggilis Timur Taksi Cuma 10% order dari kantor pusat 90% dari aplikasi Nah teknologi seperti apa nih Yang diperlukan Nah tinggal ini Harus Anda kuasai nih People, Organization, and Technology Yang seperti apa Kita bahas di seminar Kita akan latihkan pada Anda Di training Kita ada tools-toolsnya Alat-alatnya Untuk ngetes Anda Untuk latihannya seperti apa Dan Setelah Anda ikut training Kita akan mentoring selama satu bulan Ini angkatan kemarin Udah mentoring Udah hampir hari ketujuh ini Oke Jadi Saya kasih manduan setiap hari Dan itu free Bagi yang ikut training Baik Jadi Pak Mirsa Kami masih mengajakannya tentunya ya 031-820-15 Begitu Dan saya mau ke Pak Dhani Pak Dhani Kalau sesuai yang dijelaskan oleh Pak Faiz sendiri Bahwa yang dibutuhkan di sini adalah Pertama people Organization Dan juga teknologinya Begitu ya Maka sebaiknya Kalau datang ke seminar itu Apakah butuh Sebuah tim Maksudnya SDM-nya Jadi Kurang lebih mungkin Tiga orang Atau berapa orang Atau cukup sendiri saja Rumusnya Mbak Kalau kita mengumpulkan perubahan 20% Sebenarnya Mbak Cuman mungkin kalau Kita mau nyoba dulu Mau lihat dulu Silahkan datang sendiri Berdua atau bertiga silahkan Karena kita tuh butuh teman partner untuk Ngobrol Mbak Kalau mewakili perusahaan Memang saya sarankan Paling tidak ada Tiga orang Ada tiga orang ya Baik Jadi saya juga pernah mendengar bahwa Kalau mendirikan startup Tidak bisa untuk sendiri Anda harus memiliki orang yang berkompeten Contoh di bidang IT Lalu ada di bidang Organisasinya Dan investor pun gak mau investasi Cuman sendirian Oh baik Jadi Pak Fai sendiri menyarankan Ya Dua tiga orang Idealnya sih tiga orang Kalau Anda mewakili sebuah startup Atau mewakili sebuah organisasi Kalau Anda mewakili diri Anda sendiri Anda sendiri gak apa-apa Paling gak suami istri deh Biar nanti bisa Tiktok diskusinya Karena untuk parenting Anda juga perlu belajar ini Karena kalau gak Itu gak relevan nanti Saya kasih contoh lah Ini sedang dibikin Perusahaan namanya Neuralink Sama Elon Musk Elon Musk itu yang bikin Tesla dan lain sebagainya Dimana itu komputer Bisa ditempelkan ke otak Anda ini Wah luar biasa Pak Jadi itu langsung berhubungan Kalau sekarang ini kan Kalau saya cari di Google Pakai HP dulu Pencet ya Ini gak usah Masukkan ke sini Namanya Neuralink Dia lagi buka Lawangan pekerjaan itu Yang Anda punya keahlian Di bidang itu Nah kalau udah baik itu Masa perlu lagi sih Anda diajari hafalan Macem-macem Ini presiden ini siapa Kota ini apa Gak perlu Sekarang ini Belum ada itu aja Kalau Anda perlu apa-apa Tinggal lihat Google kok Baik Wow ini saya mendengar penjelasan Dari Pak Faiz Takjub loh Biasanya saya melihat itu Di sebuah movie Action movie Begitu kan ya Science fiction Science fiction benar Dipasang suatu IT Di dalam dirinya Ternyata ini juga mulai terjadi Itu udah mulai dilakukan Luar biasa sekali Menarik sekali pemirsa Jadi sekali lagi Saya mengundang Anda Untuk bisa hadir dulu Di seminarnya hari Jumat Begitu ya Di hotel Santi Kajemursari Surabaya Untuk pendaftarannya Anda bisa lihat di layar kaca Dan biaya pendaftarannya Cukup 100 ribu saja Baik Kami masih memiliki Satu segmen lagi Dan tentunya Anda masih bisa Bergabung bersama kami Namun usaha jeda Periwara berikut ini Kawan Dewan lebih dekat dengan warga Kali ini saya berada di wilayah Dupa Magersari Kalau masalah pindah Saya rasa warga Tidak ada yang mau Mati Urib Tetap nama Gersari Ya mungkin di saat ini Di saat ini ya Mungkin saya enjoy Coba nanti Setelah ada program Benar-benar busuran Dari KAI Apapun pasti akan diterima Saksikan Tos Hanya di SBO TV Baik Kembali lagi bersama kami Pak Mirsa Dan ini memasuki segmen terakhir Saya mau ke Pak Faiz Terlebih dahulu Pak Faiz Oke Mungkin Pada malam hari ini Begitu ya Pak Mirsa Di rumah Yang sudah mendengar Kepenjelasan ini Dan mungkin Sudah memiliki perusahaan Yang sudah cukup lama Dan memiliki khawatiran Yang cukup besar juga Kira-kira sedikit dong Boleh sarannya apa sih Pak Bagi mereka Yang sudah memiliki perusahaan ini Yang sudah mulai Mendekati bangkrut Atau collapse Begitu ya Apakah mereka harus Menutup perusahaan yang lama Dan memulai yang baru Dengan gagasan yang baru Dengan sistem yang baru Atau Mereka hanya butuh adaptasi Begitu Dua kata saja Aware and ready Aware and ready Oke Jadi Anda harus sadar ini Seperti apa Landscape bisnisnya Yang berubah total ini Dari situ Dari sadar itu Anda akan tahu Anda ini terancam Atau Anda Tidak perlu Terancam Justru ini malah Peluang besar Tumbuh 10 kali lipat Nah kalau Anda Tidak sadar itu ya Bingung nanti Yang kedua Ready Anda harus tahu Apa yang harus dilakukan Seperti apa yang harus dilakukan Kadang memang Anda harus menutup yang lama Buka yang baru Kadang perlu Disesuaikan saja Begitu Mbak Jadi sangat Sangat casuistik Tapi yang jelas Anda harus aware and ready Siapapun Anda sekarang ini Anda mau jadi orang tua Atau Anda sedang punya Bisnis besar Atau Anda masih startup Anda harus aware Dengan situasi ini Situasi ini Tidak sama seperti 5-10 tahun yang lalu Dan ready Perubahannya akan luar biasa Kalau Anda tidak siap Anda dilibat Kalau Anda siap Anda bisa tumbuh 10 kali lipat Benar sekali Aware and ready Begitu ya Yang disampaikan oleh Pak Faiz Jadi sekali lagi Yang disampaikan juga tadi Di segmen-segmen sebelumnya Bahwa ternyata ini Untuk semua kalangan Untuk pengusaha Atau Anda yang Mau memulai startup Anda Dan juga mungkin Untuk anak-anak Anda Untuk bisa mempersiapkan Ini ready-nya Ready-nya harus disiapkan Untuk bisa Nanti menjawab tantangan Kerja ke depan Karena ternyata Memang kecanggihan teknologi ini Sangat begitu mengancam Bisnis-bisnis kita Yang lama Begitu ya Pak Dani Ini saya mau bertanya Soal kira-kira Persiapan ini Untuk bisa mengikuti seminar Apa saja Pak Ada barang-barang Atau seperti laptop Contohnya yang harus dibawa Persiapannya cuma satu Apa tuh Yang paling penting Siap-siap kaget Siap-siap kaget Mengikuti trainingnya Kira-kira mendapatkan Fasilitas apa saja Pak Kalau yang seminar kan Dari hotel Sudah ada kapi break Sudah ada minumnya Bahkan itu nyaris gratis Baik Fasilitas yang diberikan Oleh lembaga Zainuddin Enko Maksud saya mungkin Disini adalah Pelatihan Selama Seumur hidup Begitu Adakah Fasilitas lainnya Setelah ikuti training Kalau training Anda akan kita mentoring Selama satu bulan Free Lalu Anda akan dapat Tools-toolsnya Karena kita ada Bikin tools itu Itu kalau kita beri di sana Ya nggak murah ini Mbak Kita akan ada alat tesnya Kita akan Berikan tools itu Bagaimana cara Mengatasi semua ini Jadi Saya kira itu jauh lebih penting Dibanding sekedar Apa Head out dan macam-macam itu Kita nggak perlu itulah Yang penting Anda Perlu siap Hati dan pikiran Anda Untuk shock Jatuh dulu ke seminarnya Begitu ya Pak Jadi bisa dijelaskan Baik Kira-kira Dari pengalaman Pak Fai sendiri Berkeliling Ke beberapa negara Dan selalu menganalisa Bisnis-bisnis Di tiap negara Begitu Pandangan Bapak Untuk beberapa tahun ke depan Kira-kira Apa yang perlu dipersiapkan Oleh para bisnis-bisnis Pak Untuk menjawab Satu atau dua tahun ke depan Mungkin Bapak kan sudah bisa memprediksi Pergerakan bisnis ini Akan seperti ini Kira-kira apa perlu yang disiapkan Pak Satu Mentalnya Mental Kenapa mentalnya harus siap Karena perubahannya luar biasa Yang Anda lihat sekarang ini Belum sepersepuluhnya Dari yang akan Anda lihat Wow Belum sepersepuluhnya Serius saya Nanti saya setelkan video-videonya Saya kasih gambar-gambarnya Saya kasih data statistiknya Nanti baru Anda akan tahu Nanti siapkan mental Lalu yang kedua Fleksibilitas Bahwa kita nggak bisa ngotot Ini bisa Saya cuma ini Saya nggak mau yang lain Saya harus ini Nggak bisa Kodak tutup Gara-gara itu Fuji bertahan Gara-gara fleksibel Yang ketiga Siapan untuk kolaborasi Kita nggak bisa sendirian Kita nggak bisa sendirian Itu Bluebird begitu Kojek udah melebih dia Langsung dia rangkul Dia lempar randuk Dia merangkul Kojek Untuk gabung bersama Kojek Taksi lain yang nggak mau gabung Habis Baik Kalau berbicara soal modal Apakah itu juga akan termasuk Ya harus dipersiapkan Beberapa tahun mendatang Nggak harus Nggak harus Saya tadi jampaikan Warung Pintar Modal cuma 50 juta Itu nothing Sepuluh bulan Udah balik modal Anda bisa lanjut terus Karena sekarang Kojek itu bisa memberikan Kesejahteraan pada 850 ribu drivernya Paling nggak Pendapatan tambahan Jadi modal bukan utama Tapi mentalitas Abundance mentality Itu yang paling penting Wah luar biasa Wah ini Karena waktu kita terbatas Saya mau mendengarkan Kira-kira Saran dan ajakannya Dari Pak Faiz sendiri Kepada para pemirsa Seperti apa Pada malam hari ini Jadi Bapak Ibu Saya ulangi lagi Bahwa ini perubahan Anda lihat kemarin Sempat bikin Anda Shock beberapa kali Itu belum 10% Dari yang akan Anda lihat Beberapa tahun ke depan Dan ini kalau Anda Nggak siap Anda bisa dilibas Tapi kalau Anda Bisa aware and ready Anda sadar dan siap Anda bisa punya kesempatan Untuk tumbuh 10 kali lipat Lah bagaimana caranya Anda nggak terlibas Tapi malah tumbuh 10 kali lipat Saya tunggu Anda di seminar Supaya kita bisa Bicara lebih dalam lagi Saya tunjukkan fakta-faktanya Data statistiknya Filmnya Gambarnya Nanti baru setelah itu Anda resapi sendiri Yang saya mau ini Benar apa tidak Oke luar biasa Terima kasih tentunya Pak Faiz Kalau dari Pak Dhani sendiri Sebagai jurnal manager Dari AASN Seperti apa harapan Dan juga ajakannya Ya kita kan visinya Awalnya Mbak Itu kan pengen ngajak Sebanyak mungkin orang Ya Blessing others Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih